Intro Halo sahabat liputanam.com Anda sedang menyaksikan One Shot Berita-berita yang akan kami bacakan adalah Berita yang terpilih dari sosial media Dan berita terpilih kali ini adalah Deretan makanan yang awet tanpa harus disimpan di kulkas Sebenarnya terdapat beberapa buah dan sayuran Yang tidak perlu disimpan di dalam kulkas Alasannya cukup sederhana Yaitu makanan tersebut justru akan kehilangan rasa asli dan tekstur mereka Sebab kulkas maupun lemari pendingin serupa lainnya Justru membuat makanan tersebut berjamur Lantas buah dan sayuran apa saja kah Yang sebaiknya tidak disimpan di dalam kulkas Berikut ini akan kami bacakan buah-buah dan sayuran Yang awet tanpa harus disimpan di dalam kulkas Yang pertama adalah tomat Jika tomat dimasukkan ke dalam lemari pendingin Akan mulai kehilangan rasa dan tekstur Sebaiknya letakkan tomat di dalam mangkuk Atau keranjang di meja dapur Yang kedua kentang Kentang akan lebih baik jika disimpan dengan menggunakan kantung kertas di tempat yang gelap Dan jangan menggunakan plastik untuk mengurangi kelembapan Ketiga adalah bawang bombay Cara menyimpan bawang bombay yang baik adalah Menggunakan kantung kertas di tempat yang dingin, gelap, dan berventilasi baik Jangan lupa untuk meletakkan bawang dekat dengan kentang Nomor empat adalah bawang putih Untuk menyimpan bawang putih di dalam kulkas akan mempercepat bertumbuhnya jamur Jadi akan lebih baik jika kita menyimpan bawang putih di tempat yang sejuk, gelap, dan berventilasi baik dibanding menyimpan di lemari pendingin Nomor lima adalah pisang Simpanlah pisang di tempat yang bertemperatur sedang agar pisang bisa matang dengan sempurna Kenam adalah melon dan semangka Baik melon ataupun semangka, utuh lebih baik disimpan di ruangan bersuhu kamar Namun setelah dipotong, masukkan ke dalam lemari pendingin Nomor tujuh adalah jeruk Selama beberapa hari atau sekitar satu minggu Lebih baik menyimpan jeruk di tempat yang sejuk dan juga gelap Nomor delapan adalah alpukat Alpukat yang belum matang sebaiknya diletakkan di dalam ruang bersuhu kamar Namun apabila sudah matang Lebih baik jika menyimpannya di lemari pendingin Nomor sembilan adalah minyak Ya, jangan simpang minyak di dalam kulkas Sebab suhu dingin justru akan membuat minyak mengumpul dengan keras Letakkan minyak di tempat yang sejuk dan gelap Nomor sepuluh adalah roti Roti bila disimpan di dalam kulkas akan mengering dan juga mengeras Jadi simpanlah roti di tempat bersuhu kamar Sebelas adalah bumbu masak Tempat yang kedap udara, sejuk dan kering merupakan tempat yang cocok untuk bumbu masak Seperti contoh tempat kedap udara akan melindungi mereka dari kelembapan dan oksidasi Dua belas adalah kopi Sebaiknya letakkan kopi di tempat yang sejuk dan gelap Yang terakhir adalah madu Tempat yang sejuk dan jauh dari paparan cindar matahari merupakan tempat yang cocok untuk madu Itulah tadi One Shot kali ini Dimana kita telah membacakan deretan makanan yang awet tanpa harus disimpan di lemari pendingin Dan untuk kalian yang ingin mengetahui informasi selanjutnya mengenai One Shot Langsung saja kunjungi website kami di www.liputan6.com Dan apabila sahabat liputan6.com ingin informasi-informasi dan juga beritanya dibacakan Langsung saja mention akun titik kami at liputan6.com Jangan lupa disertai hashtag One Shot Sampai ketemu lagi di One Shot selanjutnya